Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Walid Umar Kali ini kita akan membahas terkait Tutorial dasar Dalam proses Pembuatan Bot telegram Dimana bot ini akan kita fungsikan Sebagai Sebuah fitur Untuk menginformasikan Kepada administrator Jaringan Jika terdapat gangguan Gangguan terhadap jaringan Jika sebelumnya Kita sudah memanfaatkan Fitur beeper Pada mikrotik Kali ini kita akan memanfaatkan fitur bot Oke pertama-tama Pastikan Anda memiliki Memiliki akun Memiliki akun telegram Oke Pertama kita akan Kita diminta untuk melakukan proses pembuatan bot Pertama-tama kita akan membuat sebuah bot baru Oke Dengan perintah ini Oke Dari bot father Meminta kita untuk melakukan penginputan Nama dari bot Kita bisa mikrotik Mikrotik bot Oke Oke kita diminta untuk Memasukkan username dari bot kita Oke Oke kita diminta untuk memasukkan Username yang lain Oke kita sudah berhasil melakukan proses pembuatan bot Disini kita sudah mendapatkan Token ya Sudah mendapatkan token dari bot Nah nantinya token tersebut akan kita Kopikan ke sini Untuk username bot adalah Mikrotik SMK bot Oke Yang informasi yang kita butuhkan selanjutnya adalah Chat ID nya Oke Untuk mendapatkan chat ID Kita harus Melakukan proses Chat ya Kita harus melakukan chat dengan Dengan bot yang kita sudah buat tadi Oke Username nya adalah Mikrotik bot Username nya adalah Ini Mikrotik bot Kita coba search Oke kita coba search Kita mulai diskusinya dengan bot Oke testing Oke setelah itu kita akan Menampilkan informasi Atau ID Tentang bot tersebut Oke kita Lanjutkan dengan membuka Web browser Oke untuk mendapatkan chat ID nya Kita tinggal mengetikan Link ini Dimana link ini adalah Kita yang Kita akan ketikan itu Hanya sampai pada bagian ini Selanjutnya Pada bagian yang ini adalah Token dari bot itu sendiri Dan kita menambahkan Get update Kita copy kan Kita buka browser Kita pastikan Yang ini ditampilkan Disini kita bisa melihat ID dari bot kita adalah 516450387 Kita tinggal pastikan ke sini Oke step selanjutnya adalah Kita akan Meminta bot kita untuk mengirimkan Informasi ke akun telegram kita Oke Proses Jangan lupa untuk Meng copy juga ID dari User yang akan dikirimkan Oke Ini user tujuan Oke Setelah itu kita akan mengirimkan Pesan Ya dengan script juga ya Oke berikut adalah scriptnya Dimana script ini adalah Gabungan dari beberapa Komponen yang sudah kita Dapatkan di atas Oke Bagian ini adalah bagian yang kita copy dari Token bot ya Terus chat ID adalah chat yang kita Sudah lakukan Dengan si bot ya Chat yang kita sudah lakukan Ini adalah Chat misalnya Kita sudah melakukan Melakukan chatting dengan bot kita Jadi ini adalah ID nya Terus isi pesannya Oke kita akan Mencoba untuk melakukan Chatting dengan mempastikan script ini Oke uji coba Oke scriptnya itu Ya uji coba Uji coba Oke Nah ini Pesannya masuk ya Kita bisa lihat Oke jadi Berarti kita tinggal Mengaplikasikan script Bot ini ke mikrotik kita Oke kita konfigurasi dasar Kita konfigurasi dengan teknik Quick set saja ya Kita setting CPE nya Kita connect ke Hotspot AIPsel Oke kita setting Mode router Kita setting 100.1 Kita setting di HCP Range nya kita setting Node nya kita setting Kita setting bridge Oke kita apply Kita oke Mikrotik biasanya akan Disconnect sejenak Oke Kita tunggu beberapa saat ya Kita disconnect kan dahulu Komputer dengan Wireless internet Oke saat ini sudah terhubung Mikrotik kita dengan Internet ya Kita pastikan juga Komputernya terhubung dengan internet Oke Oke kalau belum terhubung ya Kita coba Oke sudah terhubung Domain nya Oke kita cek Kita cek Konfigurasi DNS nya ya Oke Kita cek Ping lagi Kita cek Konfigurasi Oke Harusnya sudah Bisa terhubung Ke internet Oke Sudah bisa terhubung Ke internet Selanjutnya Kita tinggal Membuat sebuah Script pada Netwatch ya Tinggal connect lagi Ke mikrotik nya Terus kita tinggal Buat konfigurasi Netwatch nya Oke Kita konfigurasi Tool Netwatch Misalnya Kita menggunakan IP address Misalnya Jika kita Disconnect dengan Komputer Maka Misalnya Ada seorang user Yang disconnect dengan Router Maka Si router akan Memberikan informasi Ke administrator Misalnya Selama 5 detik Dia Interval 5 detik Dia akan melakukan Ping Jika Status nya Up ya Maka Ada Ada informasi Script seperti ini Nah Pada script ini Sebenarnya sama dengan Script yang sebelumnya Namun hanya tinggal Saya hanya menambahkan Perintah ini Tool Fetch URL Agar URL tadi Dapat dieksekusi Melalui Browser ya Dan pesannya adalah Wallet Umar Up Oke Dan Keep Result nya Kita taruh No Oke Kita tinggal Melakukan Proses Copy Paste Jika Up Dan jika Status nya Down Ini Oke Kita klik OK Oke Jika status nya Up Ya Ini ada informasi Wallet Umar Up Jika kita Disconnect Dengan Sistem Namun kita Connect ke Hotspot Ayub Cell Nah Si Necrotik nya Akan memberikan Informasi Bahwa si Wallet Umar Itu down Dalam keadaan Down Sekarang Ya Sangat Mudah ya Saya rasa Sekian Video Tutorial Kali ini Semoga Bermanfaat Apabila ada kesalahan Atau masukkan Terkait video ini Silahkan Berikan komentar Dan masukkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax